selamat menikmati Prida Aulia, Muhammad Akbar Nadisha Marami, Seraflin Nurholik Saya Apul Nurohman dan saya Taminopya Utami Kemudian Pedri Pandana Baik lanjut ke definisinya Definisi HIV atau Human Immunodefiency Virus adalah virus pada manusia yang menyerang sel darah putih atau limposid Nah limposid ini berfungsi membantu melawan bibit penyakit di dalam tubuh manusia Kemudian ketika HIV menyerang sistem kekebalan tubuh dalam jangka waktu yang relatif lama dapat menyebabkan AIDS AIDS atau Acruid Immunodeficiency Syndrome sendiri adalah suatu sindrom penyakit yang muncul secara refleks dalam waktu relatif lama karena penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV dan menurut CDC atau Center for DCIC Control pasien yang terkena HIV ini rentan sekali terhadap infeksi opportunistik Infeksi opportunistik ini adalah dimana orang tersebut mengalami penurunan sistem imun yang mendasar seperti sel T berjumlah 200 atau kurang dan memiliki antibodi positif terhadap HIV Kemudian masuk ke dalam klasifikasi HIV Klasifikasi HIV ini dibagi menjadi dua jenis yang pertama HIV-1 dan HIV-2 HIV-1 ini karakteristiknya yaitu terdistribusi di seluruh dunia lebih mudah menular dan lebih mudah berkembang menjadi AIDS serta gejalannya lebih berat Pada HIV-1 ini banyak strain yang berbeda strain ini dikelompokkan menjadi Mayor atau M Baru atau N dan Outlier atau O Sedangkan HIV-2 ini keragamannya pada HIV-2 lebih sedikit dibandingkan HIV-1 Karakteristik HIV-2 sangat jarang ditemukan distribusi terbanyak di Afrika Barat dan dilaporkan juga adanya di Eropa Asia dan Amerika Latin Kemudian HIV-2 ini lebih sulit menular atau less transmisible dan lebih sulit berkembang menjadi AIDS Kemudian kelompok Mayor HIV-1 Kan tadi sudah dijelaskan ya klasifikasi HIV itu ada dua yang pertama HIV-1 dan HIV-2 kemudian HIV-1 itu dibagi menjadi tiga yaitu Mayor Baru dan Outlier Nah untuk Mayor disubklasifikasikan menjadi subtipe yaitu A B C DF GHJK dan CRFS atau sirkulasi bentuk rekombinan subtipe E dihilangkan dari daftar kelompok Mayor karena yang awalnya diklasifikasikan sebagai subtipe E direklasifikasi menjadi CRF01AE dan CRF04CVX kemudian virus CRFS awalnya bernama subtipe I yang sebenarnya adalah campuran subtipe A GH dan K bentuk rekombinan seperti itu dapat terbentuk ketika dua virus HIV-1 dari subtipe yang berbeda menginfeksi sel yang sama memungkinkan genom mereka bercampur selama replikasi untuk menciptakan virus hibrida baru virus hibrida ini biasanya tidak bertahan lama tetapi jika virus hibrida berhasil menginfeksi lebih dari satu orang maka disebut CRFS misalnya CFR01AE yang merupakan campuran subtipe A dan E kemudian etiologi dari HIV-AIDS AIDS adalah gejala dari penyakit yang mungkin terjadi saat sistem imun dilemahkan oleh virus HIV yang mana HIV ini termasuk ke dalam kelompok retropirus yang mampu mengkopi mencetak serta memasukkan materi genetik dirinya ke dalam sel tuan rumah virus ini melakukan infeksi dengan cara yang berbeda atau retro yaitu dari RNA menjadi DNA yang kemudian menyatu dalam DNA sel tuan rumah manusia tersebut membentuk propirus dan kemudian melakukan replikasi virus HIV hanya menyerang satu jenis sel yang ada dalam tubuh manusia yaitu sel T helper atau T limposit atau T sel atau CD4 yang merupakan panglima tertinggi sistem pertahanan tubuh manusia yang memberi perintah kepada sel-sel pertahanan tubuh yang lainnya maka ketika CD4 ini terserang virus HIV sangat berbahaya dan sulit untuk disembuhkan kemudian kemudian transmisi infeksi HIV AIDS ini terdiri dari 5 fase yang pertama fase periode jendela tidak ada gejala apapun pada periode ini lamanya 4 minggu sampai 6 bulan setelah infeksi kemudian fase 2 yaitu fase infeksi HIV primer akut lamanya 1-2 minggu dengan gejala flu lex illness kemudian fase ketiga adalah infeksi asimptomatik lamanya 1-15 minggu atau lebih dengan gejala tidak ada kemudian surpesi imun simptomatik ini di atas 3 tahun dengan gejala demam keringat malam hari berat badan menurun diare neuropati lemah ras limpa denopati dan lesi mulut kemudian fase yang kelima adalah AIDS lamanya bervariasi antara 1-5 tahun dari kondisi AIDS pertama kali ditegakan didapatkan infeksi oportunistik yang berat dan tumor pada berbagai sistem tubuh dan manifestasi neurologis kemudian yang termasuk kelompok resiko tinggi yang rentan terserang HIV adalah laki-laki homoseksual atau biseks kemudian penggunaan jarum suntik secara bersamaan dengan pasien yang terinfeksi HIV kemudian partner seks dari penderita AIDS kemudian penerimaan darah atau transfusi darah kemudian bayi dari ibu atau bapak yang terinfeksi HIV AIDS kemudian kita masuk ke gejala klinis dari HIV AIDS ini menurut Mayo Foundation for Medical Education and Research atau MFMER pada tahun 2008 ada tiga fase dari gejala klinis HIV AIDS yang pertama adalah fase awal fase awal ini tidak ada gejala apapun dan tidak ada tanda-tanda infeksi apapun kadang gejalanya itu mirip seperti flu yaitu demam sakit kepala sakit tenggorokan ruam dan dapat menularkan virus kepada orang lain kemudian fase lanjutan fase lanjutan ini penderita bebas dari gejala infeksi selama 8 atau 9 tahun ataupun lebih mulai memperlihatkan gejala yang kronis seperti pembasaran kelenjar getah bening itu adalah gejala yang khas dari HIV AIDS ini kemudian diare berat badan menurun demam batuk dan penapasan yang pendek kemudian fase yang terakhir adalah fase ini terjadi sekitar 10 tahun atau lebih gejala yang lebih berat mulai timbul dan berakhir pada penyakit AIDS kemudian stadium pada HIV menurut WHO stadium ini berbanding lurus antara tingkat stadium dengan gejala kliniknya dimana ketika tingkat stadium tinggi maka semakin besar juga gejala klinik yang dialami stadium pada HIV ini ada 4 yang pertama stadium 1 atau tingkat 1 tanpa gejala tidak ada penurunan berat badan tanpa gejala atau hanya limpa denpati generalisata paristen kemudian tingkat 2 atau stadium 2 penyakit ringan penurunan berat badan kurang dari 10% ispa herpes juster dalam 5 tahun terakhir kelitis angularis ulkus mulut berlubang ruang kulit dermatis seroboik dan infeksi jamur pada kuku kemudian tingkat 3 atau stadium 3 yaitu penyakit lanjut seperti penurunan berat badan lebih dari 10% diare demam yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 1 bulan oral hyaline hyaline lecoplakia TB paru limpa denitis TB dan infeksi bakteri yang berat kemudian tingkat 4 atau stadium 4 yaitu penyakit berat seperti HIV pneumonia pneumositis kandidiasis esopagus limpoma sarcoma dan sebagainya kemudian penirian diagnosis pada HIV AIDS ini adalah yang pertama ELISA yang kedua Western Bolt dan yang ketiga VCR nah untuk pendirian diagnosis pada HIV AIDS ini yang pertama adalah ELISA atau Enzyme Linked Immunoserben SI ELISA ini digunakan untuk menemukan antibody kelebihan teknik ELISA yaitu sensitivitas yang tinggi yaitu 98,1% sampai 100% biasanya memberikan hasil positif 2-3 bulan setelah infeksi tes ELISA telah menggunakan antigen rekombinan yang sangat spesifik terhadap envelope dan core yang kedua adalah Western Blood dimana digunakan untuk menentukan kadar relatif dari suatu protein dalam suatu campuran berbagai jenis protein atau molekul lain biasanya protein HIP yang digunakan dalam campuran adalah jenis antigen yang mempunyai makna klinik seperti GP120 dan GP4 pemeriksaan ini mempunyai sensitivitas tinggi yaitu 99,6% sampai 100% namun pemeriksaannya cukup sulit mahal dan membutuhkan waktu sekitar 24 jam kemudian yang ketiga adalah PCR atau polimerase chain reaction kegunaan PCR adalah sebagai tes HIV pada bayi pada saat jad antibody maternal masih ada pada bayi tersebut dan menghambat pemeriksaan secara serologis maupun status infeksi individu yang seronegatif pada kelompok risiko tinggi dan sebagai tes konfirmasi untuk HIV2 sebab sensitivitas ELISA rendah untuk HIV2 pemeriksaan CD4 dilakukan dengan melakukan immunopenotipping yaitu dengan plausitometri dan cell sorter prinsip dari plausitometri dan cell sorting adalah menggabungkan kemampuan alat untuk mengidentifikasi karakteristik permukaan setiap sel dengan kemampuan memisahkan sel-sel yang berada dalam suatu suspensi menurut karakteristik masing-masing secara otomatis melalui suatu celah yang ditembuskan oleh seberkas sinar laser setiap sel yang melewati berkas sinar laser tersebut menimbulkan sinyal elektrolit yang dicatat oleh instrumen sebagai karakteristik sel yang bersangkutan setiap karakteristik molekul pada permukaan sel maupun yang terdapat di dalam sel dapat diidentifikasi dengan menggunakan satu atau lebih probe yang sesuai dengan demikian alat itu dapat mengidentifikasi setiap jenis dan aktivitas sel dan menghitung jumlah masing-masing dalam suatu populasi campuran kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya kesimpulannya adalah HIV-AIDS ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus HIV atau human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain yang disebut dengan AIDS kemudian berdasarkan subtipe terdapat dua virus HIV yang selama ini ditemukan yaitu HIV-1 dan HIV-2 kemudian AIDS adalah gejala dari penyakit yang mungkin terjadi saat sistem imun dilemahkan oleh virus HIV ini karena virus HIV ini termasuk ke dalam kelompok retrovirus yang mampu mengkopi mencetak serta memasukkan materi genetik dirinya ke dalam sel tuan rumah kemudian menurut Mayo Foundation for Medical Education and Research pada tahun 2008 gejala klinis HIV-AIDS ini dibagi menjadi tiga fase yaitu fase awal fase lanjut dan fase akhir kemudian gejala utama AIDS yaitu demam berkepanjangan sampai dengan tiga bulan kemudian diarekronis lebih dari satu bulan dan penurunan berat badan lebih dari satu per sepuluh berat badan semula dalam tiga bulan kemudian metode untuk analisis HIV ini terdiri dari ELISA Western Bolt dan VCR kemudian gangguan yang ditimbulkan dari HIV-AIDS ini dapat berpengaruh pada oral lesi neurologis gastrointestinal respirasi dermatologi dan sensori Alhamdulillah sekian presentasi dari kelompok kami semoga bermanfaat untuk kita semua khususnya untuk saya pribadi dan kelompok saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati